Halo semuanya, kembali bersama Kevin disini dan inilah 8 game Android terbaik dari bulan Maret 2016 lalu. Kita akan membuka daftar kali ini dengan game yang cukup populer, yaitu Class Royale. Rasanya tidak perlu penjelasan panjang lebar mengenai game yang satu ini. Class Royale adalah game strategi dengan elemen trading card game yang cukup kompetitif dari Supercell. Dengan kombinasi permainan duel kartu ala Hearthstone yang seru, grafis yang menarik, serta implementasi skema free-to-play bebas stamina yang menyenangkan, Class Royale adalah salah satu game yang wajib dimainkan di perangkat mobile milikmu. Game kedua kita di bulan Maret adalah game bertema angkatan tempur udara dari Kairosoft, yaitu Skyforce Unite. Seperti game Kairosoft pada umumnya, Skyforce Unite menghadirkan gameplay simulasi manajemen yang bisa membuat kamu lupa waktu. Dalam game ini, kamu akan membentuk batalian pesawat tempur untuk memerangi kaum monster yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Kairosoft juga menggabungkan aktivitas manajerial dengan permainan RPG berbasis kartu yang dijamin seru. White Day adalah game pendatang baru yang cukup mengagetkan kita dengan tema horror Korea yang dibawakannya. Setelah pengembangan berbulan-bulan, versi bahasa Inggris remake game horror agarapan Roy Games yang juga dipercayakan untuk PlayStation VR ini, sukses membawakan atmosfer horror yang mencekam di perangkat mobile. White Day bercerita tentang peristiwa misterius yang dialami seorang pelajar bernama Hui Min ketika ia hendak memberikan kejutan untuk teman wanitanya. Dengan tema sekolahan yang seram, serta tujuh ending yang berbeda, White Day adalah game horror yang wajib kamu mainkan saat ini. RPG dari Napoleon Games ini bisa dibilang sebuah tribut untuk berbagai RPG first-person klasik seperti Might and Magic. Seven Mages menghadirkan aksi dungeon crawler yang taktis dan seru untuk dimainkan di mobile. Oh iya, kamu bisa mencoba game ini secara gratis sebelum membelinya dengan harga sekitar Rp84.000. Cukup mahal, tapi setara dengan kesenangan yang akan kamu dapatkan. Bulan Maret kemarin menandai kemunculan versi mobile game dari game klasik Rayman yang pertama kali muncul pada tahun 1995 silam. Sama seperti versi aslinya, disini kamu akan mengikuti perjalanan Rayman selang jagoan dengan desain yang sangat unik yang hendak menyelamatkan dunia yang dikuasai oleh Mr. Dunk. Sedikit tips, kalau kamu mau memainkan game ini dengan nyaman, sebaiknya kamu menggunakan gamepad. Dengan demikian, aksi platforming terasa lebih responsif dan jauh lebih menyenangkan. The Greedy Cave merupakan pilihan alternatif buat kamu yang ingin piksel dungeon dengan bentuk yang lain. Game dari Avalon Games ini merupakan dungeon RPG yang akan mengajak kamu untuk menelusuri labirin yang penuh dengan misteri. Dilengkapi dengan gameplay RPG yang diselipi elemen roguelike dan visual layaknya game Don't Starve, The Greedy Cave bisa menjadi hero runningan yang akan membuatmu tidak bisa lepas dari perangkatmu. Setelah penantian selama hampir satu tahun, Legacy Quest terbitan Nexon akhirnya telah dirilis untuk perangkat mobile. Dengan grafis voxel layaknya model karakter di Dungeon Boss, game garapan social spill entertainment ini menawarkan gameplay roguelike layaknya Rogue Legacy dan aksi hack and slash seperti Diablo. Dengan adanya sistem item drop, begitu karaktermu mati, maka kamu akan dituntut untuk lebih waspada dalam setiap pertarungan yang kamu temui. Sega akhirnya merilis spin-off Total War di mobile pada bulan Maret 2016 lalu dengan judul Total War Battles Kingdom. Dalam game simulasi kerajaan ini, kamu akan dituntut untuk menjadi seorang penguasa tanah Inggris yang mampu menjalankan tugas menantar kerajaan hingga menjadi komandan perang dengan bijak. Meski berbentuk game mobile, kedalaman gameplay maupun kualitas gratis yang dihadirkan Creative Assembly dalam Total War Battles Kingdom ini tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, itulah beberapa game Android terbaik dari bulan Maret 2016 lalu. Apakah ada di antaranya yang tengah kamu mainkan sekarang? Kalau kamu ingin melihat game terbaik lainnya pilihan kami di bulan depan, jangan lupa untuk subscribe ke channel Tekin Asia Games. Klik juga tombol like dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!